Bang, pecel lele satu, ayam goreng dua ya, pake nasi Ocah boleh Ocah, tempat gini gak ada Bener-bener aja ya Bang Lamenti boleh Yaudah nanti pake jeruk nipis ya Tee manis aja Tee manis anget satu, es teee manis satu sama es teee jeruk nipis satu ya Bang Jangan lama Bang, udah lapar Iya nih, kita kakinya begini lagi Eh, maaf, maaf, maaf Kita kan sekalian mau podcast dulu Oh iya, makannya ntar ya guys Makannya nanti dulu guys Makannya kita tunda demi bisa nyampein podcast buat kalian semua Halo guys, kembali lagi di podcast The Camper Kami Anak Muda Pembawa Perubahan Kembali lagi dengan gue Vinka Gue Tasya Gue Alvin Kita disini pengen nemenin kalian karena kita pengen bahas topik yang Gak tau sih, gak gilet sih sama background kita ini Kita pengen bahas soal Kalo orang cantik itu hidupnya lebih beruntung Orang cantik atau ganteng, hidupnya lebih beruntung Eh by the way, kalian semua disini nih ya Kalian semua disini nih Aku punya pertanyaan nih buat Alvin sama buat Tasya Menurut kamu, kamu cantik gak Tasya? Aduh masih nanya lagi dia Apa jawabannya? Ya, merasa cantik sih Gue suka Tasya Tede Kenapa lu bilang lu cantik? Ya, karena gue ciptaan Tuhan Yeay, podcastnya sudah selesai Nggak, tapi beneran nih gue pengen ngulik Pernah gak lu merasa di state di bawah Lu tuh jelek Terus kayak gue akhirnya jadi cantik gitu Oh ya pernah lah Kalau yang tau masa kecil gue mungkin kayak tau ya Pasti setiap orang pernah ada masa buluk-buluknya Ya sekarang juga belum cakap-capa amat sih Cuma seenggaknya udah lebih apa ya Udah lebih kebentuk lah Dari proporsi badan Terus juga udah lebih ngerawat muka Ngerawat kulit, ngerawat rambut gitu Jadi lebih ngerasa lebih cakep ya Karena maksudnya ada buber juga gak sih? Itu sih yang kayak bikin ngerasa jadi lebih cakep dikit Gue ngerawat adek bisa jadi lebih cakep gak? Nggak gitu Gue pengen nanya lagi sama Tasya Tapi gue nanya dulu ke Alvin kali ya Kalau Alvin sendiri, lu tuh lu ganteng Alvin Aduh ganteng sih Mantap, mantap, mantap Kan kalau cantik kan bahaya Bener sih Maksud gue tuh kayak jauh dari dalam diri lu ya Lu merasa gak sih gue tuh ganteng kok? Dulu pernah Jadi meme ya Oke sekalian deh pertanyaan kedua gitu kan Dulu tuh pernah sempet minder gitu kan Juga pernah dicancangin sama temen gitu kan Makanya tadi tambah minder tuh Tapi sekarang udah oke sih Jadi sekarang udah ganteng ya Udah ganteng Nah Pernah gak sih kalian tuh ngerasain judgment dari orang-orang yang bilang kayak Ah lu tuh maaf nih misalkan mohon maaf ya temen-temen yang dengerin juga Mungkin pernah denger kayak gini Ih coba lu kurusan Lu cantik tau Coba rambut lu di smoothing Pasti lu cantik Coba lu matanya gak sipit Coba lu belopas cantik Coba lu lebih tinggi deh Pasti lu keren Pernah gak dengerin kayak gitu? Pernah Dan reaksi kamu gimana? Sebenernya udah agak lu pasti Ya ingetnya waktu dulu deh yang masih belum puber waktu SMP gitu kan Itu masih dekil banget kan Udah dekil terus rambutnya rusak gitu Rambutnya yang kayak ngembang rusak gak keurus gitu Terus kayak pernah dikatain rambut aku kayak sapu hijuk gitu Terus kayak Pinjem ya Buat nyapu Ya kayak gitu sih Tapi ya pernah dibilang gak Kalau misalkan lebih langsing, lebih putih Pasti lebih cakep gitu Kenapa kamu mendengarkan saran dia? Ya maksudnya Kenapa waktu dia ngomong kayak gitu Akhirnya kamu bisa memutusin Oke rambutnya harus disyampuin yang bener nih Biarnya kayak sapu hijuk Oh iya nih Apa namanya Kusam banget harusnya pake topi Kenapa kamu akhirnya mendengarkan saran dia? Sebenernya Sebenernya itu udah agak lama sih Agak lupa juga Cuman bukan lebih ngedengerin sih Cuman kayak Karena ngeliat Oh iya ya kalau misalkan Oh iya betul itu sama sekali ngedengerin ya Kalau misalkan Fisik aku lebih kayak gini, lebih kayak gitu Kayaknya Aku lebih positif sih Lebih kayak Aku kayak lebih percaya diri deh Soalnya Lebih Apa ya Ya karena gak dapet Itu hinaan lagi gitu Mungkin itu salah satunya Jadi lebih percaya diri Terus lebih Ngerasa Ya lebih Lama-lama sadarnya sih Makin bertambah Gede gitu Makin bertambah dewasa Kayak emang salah satu fisik Ya kita harus jaga gitu Kita harus rawat Oke Lebih kayak gitu sih Kalau Alvin Kan kalau cewek tuh kadang ekstrim ya Maksudnya yang kayak Iya sih rambut lu gini-gini Kalau cowok kan sebenernya simple ya Cowok cuma cukup berpakaian rapi gitu Cibuka Iya cibuka Biasanya cowok langsung berubah Kalau potong rambut Pernah gak sih Vin Mengalami hal yang gitu juga Dapet kata-kata di orang lain gitu Kata-kata pernah gitu Tadi kayak udah dibilang gitu Dicancangin sama temen gitu kan Ini aku baru pertama kali Sharing di kampan Tapi Dulu tuh pernah Aku lagi Masa-masa yang heartbroken gitu kan Habis itu Siapa Kak Beda-beda itu di sekolah gitu kan Terus sempet tuh Temen kayak bilang gitu Lu coba cari yang sepantaran lu kayak mukanya Sepantaran Sepantaran Se-level Se-level Ya Dulu sih sempet ngenak banget Kayak sempet dipikirin banget Tapi sekarang tuh udah kayak mikirnya Mungkin Maksudnya tuh Gue terlalu Keren gitu Bagus-bagus guys Boleh VD-nya boleh Jadi kayak Sebenernya pernah dapet Kata-kata yang gak enak Dari orang lain ya Nah Ini gue mau bahas sedikit Tentang privilege Dimana Kalian ngerasa gak sih Kalau orang yang Katakanlah ya Good looking Dari kecil aja deh Gak usah ketika udah kerja ya Kalau udah kerja kan Ada tuh syarat dilambangin kerja Biar penampilan menarik Nah itu kita bahas nanti nih Tapi Kalau misalkan kalian Kalian sadar gak sih Kalau dari waktu kalian kecil Itu yang dipilih Dia aja bu Dia aja bu Ini aja gitu Itu yang cantik Setuju sih Setuju kan Maksudnya kayak Kita gak bisa Menolak fakta itu Pernah liat kan Maksudnya di kehidupan nyata gitu Kalau Orang yang cantik atau ganteng itu tuh Ya dapet lebih banyak simpati Dapet lebih banyak Kesempatan gitu Yang bisa dikatakan ya Sebagai privilege gitu Nah mungkin Kalau waktu kecil kita Ingat-ingat gak ingat gitu Tapi mungkin Waktu kita udah agak remaja Kita mulai ngerasain Oh iya ya Kok jadi dia ya Yang dapet Misalkan Kalian disuruh Kalian dipercaya ini Untuk ngelakuin ini Tapi karena Udah dia aja nih gitu Ya orangnya sih gak bilang Karena dia cantik Enggak Tapi kayak Ya udah dia aja nih Dia aja nih gitu Terus kayak Lebih banyak disukain sama orang gitu Lebih banyak dapetin atensi Lebih banyak dapet kesempatan Terus kayak bisa Aku sih ngerasa ya Gak tau ya Ini Ini bener atau enggak Tapi kalau misalnya ada orang Dari lulusan Salah satu ajang Pencarian bakat Di Indonesia Tapi dia itu cantik Karirnya bagus Giliran dia berbakat Dia bener-bener Wow gitu Tapi katakanlah ya Maksudnya Jujur nih Sekali lagi nih Cantik atau ganteng Itu relatif menurut aku Dan standar masing-masing beda Dan standar masing-masing beda Cuma mungkin Emang ada Maksudnya ada beberapa standar Yang menurut orang tuh Iya ya Ini cantik Ini enggak gitu Nah Ada orang yang Mungkin sebenarnya Tenampilannya rapi Bagus Tapi biasa-biasa aja Dan dia berbakat Tapi enggak jadi terkenal Kalian pernah ngerasa gitu enggak sih? Sering sih Kok merasa sih? Kayak Orang-orang yang cantik itu Atau yang ganteng itu tuh Padahal nih Misalkan kayak Ih dia bagus sih Tapi dia sebenarnya Enggak jago-jago amat Tapi lebih dapet spotlight Yang cantik Yang ganteng Nah pertanyaan gue Kalian tuh orang yang Kayak gitu Yang sebel enggak sih Sama hal itu Atau kayak Lu punya pendapat Itu hak mereka Kok mereka dapetin itu Atau gimana menurut pendapat? Mungkin Alvin dulu Sebel sih Enggak pernah dipikin Gitu sih Kayak Mungkin karena masih belum pernah Berpengalaman secara langsung Menjadi korban gitu ya Jadi korban Karena lu bukan yang menang Ih ajang pencari Gue menangnya stand up gitu kan Menang komedi gitu Tapi mungkin Kalau disuruh Lihat sudut pandangnya Mungkin Gimana ya Walaupun banyak gitu Orang-orang yang ganteng Walaupun bakatnya kurang Tapi terkenal gitu Tapi Sebenarnya kalau dilihat-lihat Sering juga Orang-orang yang Mungkin Kalau dilihat secara muka Enggak Oke gitu Tapi bakatnya Bener-bener bisa Dia kembangin Begitunya Sampai Orang-orang Terkesima gitu Bahkan Sempet denger juga kan Dari orang tua gitu kan Jaman-jaman dulu tuh Ada satu Penyanyi dari Jepang tuh Yang terkenal Gara-gara kayak gitu Bukanya kurang Tapi Suaranya bagus banget Gitu kan Jadi mungkin Lebih ke Ngembangin diri aja sih Kamu pernah gak Jadi orang yang Mendiskriminasi Orang yang gak Secantik atau seganteng Orang lain Jadi maksudnya kayak Oh iya iya Udah dia aja nih Misalkan lagi Misalkan nih Lagi milik ketua kelas gitu Terus kayak Udah dia aja ketua kelasnya Soalnya dia cantik Dia ganteng Terus kayak Padahal ada temen kamu Sebenernya lebih bisa gitu Pernah gak sih Kita jadi pelaku gitu Kayak Lebih memilih orang yang itu Karena orang itu Lebih menarik Lebih Pernah gak Kalau pikir-pikir Jujur kalau Memilih aku lebih netral ya Aku lebih netral Bagus Berarti ya netral aja Ikutin ayah lah Oke Kalau Tasya gimana Menurut pendapat kamu Soal tadi Yang Itu loh Yang masalah Kayaknya Emang bener sih Orang yang lebih cantuk Itu belum mendapat Spotlight Belum bener Beruntung loh istilahnya Jujur selama ini Aku termasuk orang yang Niat kayak gitu juga sih Maksudnya merhatiin dari Ajang bakat Terus abis itu juga Sekitar aku gitu Ya udah kebukti banget gitu Kalau misalkan emang Beauty privilege is real gitu Maksudnya bener-bener Berlaku banget Cuman aku sebagai orang Mungkin aku juga sama sih Kayak Alvin Netral Maksudnya kayak Ya Kita gak bisa pungkir ya Pasti yang mayoritas Yang menang gitu Maksudnya kalau misalkan Ada sesuatu Atau apa Kayak contoh tadi Yang paling kecil Kayak pemilihan ketua kelas Atau apa Cuman itu sih Sempat juga ada Di posisi Kayak ngerasa Iya ya Kalau kayak gini terus Bakal gak adil gitu Cuman aku Ngeliatnya lebih ke ini aja sih Mungkin Emang gak adil gitu Tapi Sebagai orang yang Mungkin gak dapet privilege itu Tetep bisa ada usaha yang lain Kok walaupun Emang harus lebih keras Jujur Maksudnya kita ngomong Jujur-jujurun aja lah ya Karena kita udah ngeliat Realitanya kayak gimana Di sekitar kita Terus juga Dari masyarakat Indonesia Gitu kan Ya begitulah pokoknya Kalau kalian pernah jadi korban gak Maksudnya kayak Hah Dia yang lebih dipilih Atau Misalkan nih Kalian lagi berkompetisi Tapi karena dia Lebih cantik Atau dia lebih ganteng Terus kayak Kalian jadi Dikalahkan gitu Pernah gak ngerasain Kalau gak apa-apa sih Gitu Aku gak Aku juga Enggak sih Ngomong cantik Enggak Oke 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 deh Semoga gak ngerasain ya Karena gak enak juga sih Ngerasain hal itu Ini tuh Gue ingin ngomongin fakta aja Karena Emang bener kok gitu Kenyataannya emang Orang yang Lebih cantik atau ganteng Ya mereka punya satu privilege Dalam hidup gitu Nah Terus Kalau misalkan Menurut kalian ya Apakah hal itu tuh Harus diperlihankan Terus-menerus Kalau orang yang cantik atau ganteng Emang layak kok Dapetin Ibarat itu Ibarat itu Apa sih Kalau yang Orang Dapet ini Dapet kayak Ya tadi privilege Terus kayak Oh iya karena dia cantik atau ganteng Eh udah silahkan duluan Atau misalkan kayak Ya dia punya Fast track Iya fast track Terus kayak Punya point plus gitu Menurut kalian Sebenernya cantik atau ganteng Itu layak gak sih Emang jadi Point plus dalam hal yang Sifatnya itu tuh Kompetensi Maksudnya kayak Tadi tuh yang bakat Atau mungkin kayak Oh iya menentukan pemimpin Atau Oh iya nih Perwakilannya dia aja nih Atau gak Ya kayak gitu-gitulah ya Dalam hidup ini gitu Apakah memang Kecantikan atau ketampanan itu tuh Memang sebuah point plus Kan Point plus itu ada banyak nih Kita punya kepintaran Punya kerajinan Punya ketepatan waktu Punya karakter Nah apakah Si kecantikan atau ketampanan ini tuh Layak masuk ke situ Menurut kalian Sebenernya kalau menurut aku Tergantung kasusnya apa sih Contoh aja ya Di pekerjaan gitu Di beberapa pekerjaan kan Harus ada Minimal tinggi badan Iya minimal tinggi badan Terus ada Yang Pokoknya ada screening Biasanya di SPG Terus di Asher segala macem Kayak gitu-gitu Pasti ada screening Fisik kan Mukanya kayak gimana Penampiannya kayak gimana Mungkin buat pekerjaan itu Kita gak bisa Apa Gak bisa nolak juga Karena ya Mereka kan jadi Frontliner Frontliner gitu Jadi orang yang nyambut segala macem Otomatis Orang bakal lebih Apa ya Lebih suka apa sih Disambut sama orang yang Menurut mereka lebih cantik Lebih Lebih rapi lah Pakaiannya lebih enak gitu Dilihat Nah tapi kalau di beberapa pekerjaan Sebenernya Penampian itu gak selalu jadi Utama sih Maksudnya Beberapa pekerjaan Aku lihat Kayaknya masih ada juga kok Di beberapa pekerjaan yang masih Atau di beberapa Bidang lah Yang masih mengedepankan skill Kompetensi Dirinya sendiri Kayak gitu-gitu Iya sih Mau bahas dikit ya Soal penampilan menarik Kayak Kalau misalkan Waktu lagi Nyari kerjaan nih Terus ada tulisan Berpenampilan menarik Jangan kecil hati dulu Maksudnya itu adalah Kita berpenampilan rapi Sesuai sama standar Dimana yaudah Baju kita rapi Pakaian kita rapi Dan pakaian kita Matching Maksudnya Enak lah buat dilihat Terus juga Kondisi Kita jangan yang kucel Habis berantakan Tapi yang Kita bisa lah Ikat rambut kita Atau mungkin yang cowok-cowok juga Di styling Supaya gak berantakan Rambutnya Terus kayak Bisa lah jaga Kebersihan mulut Apa Kebersihan tubuh juga Gak bau Gak bau badan Jadi jangan salah paham dulu Mungkin Sebenernya kalau di Posisi kerjaan tuh Kayak gitu Tapi ya emang sih Mungkin pekerjaan yang Selamanya jadi Di terdepan itu Emang Jujur sih Ada yang pernah bilang sih Kalau manusia itu tuh Manusia yang Apa-apa ngeliatnya visual Jadi emang Kita tuh apapun Butuh visual Dimana orang-orang emang Suka sama yang indah Yang bagus gitu Ya gue gak bisa jadi Orang yang mendobrak Dan merusak hal itu Kita cuma perlu yaudah Setiap berpenampilan Terbaik kita sih Menurut gue Kalau menurut Alvin Tadi kan Tasya bilang Kalau urusan frontliner Boleh lah Ada penampilan menarik Karena itu emang A track gitu Tapi kalau pekerjaan lain Ya harusnya ya sesuai Sama kompetensi Kalau menurut lu gimana Apakah harus masuk tuh Kalau menurut gue Kecantikan itu Atau gantengan itu Point plus Ya Point mutlak Bukan Misalkan Kayak frontliner Bahkan juga Sebenernya kita bisa lihat juga Dari skill-skill ini Misalkan Dia cakep Atau ganteng gitu Tapi kalau Misalnya Komunikasi yang gak Bagus Cuma jadi Atraksi Sementara doang gitu Iya Gak selamanya Bisa Memikat orang Untuk dateng gitu kan Sementara orang-orang yang Misalkan Lebih bagus gitu Cara ngomongnya Lebih bagus Lebih sopan Misalkan lebih Skill komunikasinya Lebih tinggi lah gitu Itu bakal Lebih bikin orang Bisa balik lagi gitu Kalau ngeliat dari sisi perusahaan gitu Mungkin ya Dan Gak bisa dikumpung kiri sih Mungkin kayak Bisnis-bisnis kecantikan Pasti butuhnya juga Yang Bisa Merepresentasikan Produk mereka tuh Dengan bagus gitu ya Gak Menjatuhkan gitu kan Tapi ya Sekarang lagi itu Poin bersih Bukan poin mutlak Oke Terima kasih Nah Pertanyaan gue nih Kalian pernah gak kepikiran Buat Gue pengen nih Kalau bisa Gue pengen aplikasi plastik Atau gue gak usahnya Serem-serem lah Kayak gue pengen nih punya Eyelid Gue pengen nih Apa namanya Ya Bukan yang sifatnya grooming ya Grooming itu kan kayak Merawat Merawat kan Sama kayak Merapihkan gitu Tapi sifatnya tuh Merubah gitu Kayak Iya nih gue ngerasa Iya sih Kayaknya gue emang kurang cantik Karena Bagian hidung gue Kurang bagus nih gitu-gitu Pernah gak sih terlintas Mungkin kalau Cowok nih Cowok gimana nih Bukan grooming ya Tapi kayak bener-bener Lu pengen Lu pengen jadi Sambadi Elf Kayak Gue pengen nih kayak dia Kalau kayak Sekilas Pengen Pasti pernah lah gitu ya Untuk pengen doang Tapi Sampai Bener-bener Mau banget Dan Menjadi tujuan gitu Itu kayaknya gak sih Oh bagus Bagus Berarti Lu udah bersyukur Sama Apa yang Tuhan kasih gitu ya Kayak Afin ini udah ganteng gitu loh Buat apa Gue jadi orang lain lagi Oke nice Kalau lu gimana Tasya? Kalau aku Ya mungkin waktu dulu Masih Masih belum Gambar dirinya Masih belum bener gitu Kayak masih ngeliatnya ke orang lain terus Masih ngeliat kayak Ih harus begini harus begitu Ya pernah ada sih Tapi Gak sampe yang kayak Pokoknya gue harus ngumpulin duit Supaya bisa ke Korea gitu Enggak Atau ke Thailand gitu Enggak sih Maksudnya kayak sekarang Ya Ya itu Yang Berusaha yang lebih masuk akal aja lah Kayak misalkan Pola hidup sehat Terus Diet kayak gitu-gitu Oke Perawatan skincare Oke Setuju sih Jadi Teman-teman disini Gue gak bilang kayak Yaudah Self love aja Diri lu padanya Yaudah diri lu padanya Menurut gue Yang terpenting adalah Yaudah Kita sadar bahwa Di dunia ini emang Apa Ada gitu ya Yang namanya beauty privilege Tapi Yang lebih terpenting adalah Apa yang ada dalam diri lu Kita ini tuh Badan kita cuma casing sebenarnya Iya kan Maksudnya kayak Kalau ada box nih Udah boxnya kok jelek amat Gue gak mau buka nih boxnya Padahal sebenarnya kita tuh punya Kita bisa offer Apa yang sebenarnya Benar gitu dalam diri kita Kita punya skill Kita punya Apa namanya Jantung Usus Jeroan Gak Kita punya sesuatu yang bisa kita Tawarkan dalam diri kita Yang sebenarnya tuh Poin plus kita Kita punya segala hal yang begitu Yang Tuhan udah sedia Yang Tuhan udah kasih talenta Dalam diri kita Nah Ya apapun ya Ciptaan Bentuk tubuh kita Atau kayak gimana pun Bersyukurlah sih dengan itu Tapi bersyukurnya dengan cara Kita bener-bener merawatnya Menurut gue Kalau kita bersyukur Ketika Tuhan memilih daud Satu ayatnya aja yang perlu Mungkin gue bisa bacain Di 1 Samuel 16 Kalau emang kecantikan Ya teruslah kembangkan yang di dalam sih teman-teman Jangan sampai Karena kita tuh Stress gitu Aduh kenapa sih Muka gue gak secantik orang itu Terus kita jadi merasa Hidup kita tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu Padahal Aduh ini tangan ada dua Ini kaki ada dua Kita masih bisa punya Punya otak untuk berpikir Dan lain sebagainya Jadi Jangan stop disitu Yang gue bisa bilang adalah Life is unfair But God is good Bener sih Soalnya Ya emang hidup tuh gak adil kok Gue menyadari Tapi Tuhan baik Dan Tuhan tahu yang terbaik Buat kita masing-masing kok Gitu sih teman-teman Jadi Yang perlu kita lakukan adalah Kalau saat ini kita sedang Agak insecure Dengan penampilan atau gimana Stop sampai disitu Jangan lanjutin lagi Langsung cari Apa yang jadi kelebihan kita Kita fokusin dalam hal itu Kita bener-bener kembangin diri kita Dan jadi versi terbaik Dari diri kita Kalau misalkan kita bilang Tapi aku pengen jadi cantik Gak apa-apa Lakuin yang terbaik Yang bisa kita lakuin Sama tubuh kita gitu Kalau kita mau olahraga Kita mau jaga kulit kita Kita mau rawat gitu Itu bukan hal yang salah teman-teman Tapi jangan sampai Kita terus terburuk gitu Dalam kondisi Kita merasa bahwa Aduh Tuhan gak sayang sama aku Anak aku gak cantik atau ganteng Gitu teman-teman Oke deh teman-teman Mungkin itu yang misalnya gue sampein Kalau dari kanan ada yang mau nambahin? Udah Udah oke Karena sudah cantik Kita sudah ganteng Oke deh teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan podcast The Camper Kalau kalian bener-bener terberkati Kalian juga boleh komen ya Di kolom komentar Dan juga boleh Like video kita Boleh Yang belum subscribe Ayo subscribe Karena kita akan membagikan Video-video yang Menarik lagi Yang bakal kita bahas Di minggu-minggu berikutnya Oke deh teman-teman See you and God bless you Bye-bye Saatnya makan pesi lele Bang Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih.